Bunga Citra Lestari alias BCL termasuk artis yang jarang mengumbar keluh kesahnya di media sosial. Selama ini BCL tak sembarangan dalam membagikan kehidupan pribadinya di media sosial. Cukup selektif dalam bermedia sosial. Namun pada selasa 14 September 2022 kemarin, BCL mendadak menuliskan curhatan di media sosial yang diunggah di instastory pribadinya. BCL mengungkap perjuangannya untuk membuat orang lain senang dan bahagia. Dia selalu berusaha untuk menyediakan waktu demi orang-orang yang ia sayangi. Tapi kini penyanyi berusia 39 tahun itu menyadari bahwa dirinya juga perlu untuk menyenangkan diri sendiri sebelum menyenangkan orang lain. Curhatan yang ditulis oleh BCL ini lantas menimbulkan banyak pertanyaan dari publik dan menerka-nerka apa yang sebenarnya sedang terjadi dengannya. Padahal belum lama ini BCL menggelar konser di Singapura pada Agustus lalu. Acara ini merupakan konser pertama BCL di Singapura sekaligus konser internasional perdana untuk BCL. Tak salah jika publik beranggapan BCL tentu senang dengan pencapaiannya tersebut. Namun sebelum menuliskan curhatannya yang terbaru ini, BCL memang merasakan duka. Duka itu didapat setelah kepergian Reza Gunawan, suami dari Dewi Lestari. BCL mengatakan Reza Gunawan merupakan sosok yang dianggapnya sebagai teman sekaligus guru. BCL banyak mendapat pembelajaran kehidupan dari Reza Gunawan ketika masih hidup, terlebih ketika ia kehilangan suaminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!